Haa... Kriptomarket sejak tahun 2022 ini udah drop 20% dan ini mengakibatkan para investor kripto itu mulai panik terutama buat mereka yang beli di pucuk pasti gue yakin banyak yang beli di 50 ribu atau 60 ribu tapi dengan posisi Bitcoin yang udah drop sebesar 15% di minggu lalu kira-kira di mana bottomingnya? dan di video kali ini kita akan bahas gimana prediksi Bitcoin ke depannya Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana di channel ini gue membantu kalian untuk bisa menghasilkan uang dari internet entah itu dari bikin konten, bisnis online, ataupun trading di capital market semuanya gue bahas di sisi secara gratis jadi buat kalian yang kira-kira membutuhkan konten-konten seperti ini silahkan di subscribe aja karena gratis dan disclaimer dulu, video ini adalah hanya untuk keperluan edukasi dan juga entertainment jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual semua keputusan yang kalian lakukan harus didasari oleh keinginan dan pertimbangan kalian sendiri masuk lanjut di video kali ini kita akan bahas kira-kira roadmap Bitcoin ke depannya tuh akan seperti apa ya buat kalian yang panik, menurut gue tenang aja kalau misalnya kalian masih percaya dengan proyeksi dan utilitas Bitcoin ke depannya kalian seharusnya gak perlu takut karena pasti Bitcoin akan naik lagi dalam jangka waktu yang panjang tapi kalau misalnya kalian menggunakan uang panas untuk masuk dalam Bitcoin disitulah mungkin kalian akan panik sekarang tapi buat kalian yang menggunakan uang dingin tenang aja justru menurut gue ini adalah kesempatan untuk kita nambah lagi tapi nambahnya diangka berapa? daripada panjang-panjang, mendingan kita langsung masuk ke chart aja oke guys, sekarang kita udah ada di chart weeklynya Bitcoin kalau misalnya kita ngeliat disini sebenarnya kita udah notice ya bahwa disini itu ada namanya bearish divergent guys dan ketika harganya semakin lama semakin naik tetapi momentum yang dihasilkan dari MACD semakin lama semakin turun dan disitu kita sebenarnya udah harus notice bahwa sejak bulan November itu adalah pucuknya itu akan menjadi momen koreksi untuk Bitcoin jadi oleh karena itu kita punya target penurunan sebenarnya hingga di bottom disini ya guys berarti disini adalah angka 29 ribu guys jadi menurut gue Bitcoin itu masih akan ada penurunan sampai angka 29 ribu karena disamping 29 ribu ini adalah support-support kuat beberapa kali dia mendapatkan rejection jadi kita akan punya kesempatan untuk bisa mantul di area 29 ribu ini jadi buat kalian yang sekarang udah berpikir untuk nambah menurut gue ditahan dulu aja kita nunggu sabar sampai Bitcoin turun ke area 29 ribu tapi bagaimana nasibnya kalau misalnya Bitcoin jebol dari 29 ribu akan ada potensi ke 21 ribu ya area sini guys, 21 ribu kenapa? karena disini gue melihat di area di chart 1 hoursnya ada area, kalau misalnya kita tarik ke belakang ya di area 17 Desember ini ada sedikit area konsolidasi kecil yang bisa dikategorikan sebagai unfilled order jadi ada possibility Bitcoin akan turun ke sini ini akan jadi next perhentian ketika Bitcoin menembus angka 29 ribu kalau misalnya kita perhatikan di candle dailynya disini Bitcoin udah nurun ya sekitar dari tanggal 13 Januari udah turun sekitar 22% guys dan kalau misalnya kita perhatikan kemarin itu Bitcoin sampai bahkan nyentuh di area 33 ribu sebenernya gue berharap 29 ribu itu bisa cepet dapet ya tapi ternyata kemarin itu malah naik hingga ke 37 ribu 700 dan sebenernya gue pasang posisi short tapi kena stop out karena dia sempet naik harusnya di area 33 ribu itu gue tempe dulu aja tapi gak apa-apa, it's okay money management masih bagus jadi gue gak perlu takut kalau misalnya harus kena stop loss dan sekarang dengan posisi sekarang ini kalau misalnya kita melihat market structure-nya ini dari high, low, lower high, lower low kemudian ini lower high juga harusnya bisa lanjut lagi ke bawah disini jadi memang kalau misalnya kita ngeliat masih ada potensi untuk turun lagi jadi buat kalian yang udah mau masuk bisa ditahan dulu jangan terlalu terburu-buru supaya kalian gak nyangkut jadi nunggu dulu sampai konfirmasi adanya bullish reversal baru dari situ kalau misalnya kalian mau masuk lagi nambah porsi investasi kalian akan lebih baik dan lebih aman dan gak perlu harus sangkut-sangkut lagi dan kalau misalnya kita ngeliat di area dan kalau misalnya kita ngeliat ini gue menggunakan indikator namanya Bitcoin Lock Curve dan disini kita bisa liat ya area hijau, ada kuning, ada merah kalau misalnya kita throwback ke area 2018 dimana Bitcoin itu udah mencapai peak-nya dan akhirnya masuk ke dalam fase bear market itu mereka itu udah menyentuh area merah sini guys sedangkan kalau misalnya kita liat kondisi Bitcoin di saat ini ini masih di area sini ya jadi masih jauh dari angka merah bahkan terakhirnya masih di zone kuning dan kalau misalnya kita liat lagi ini 100 ribu itu adanya di zone merah sini jadi apakah ini yang sudah menjadi top dari Bitcoin kita menganalisa dengan konteks ini masih belum jadi masih ada kesempatan untuk kita melihat Bitcoin kembali bulis naik cuman kita perlu bersabar untuk bisa sampai ke sana dan kalau misalnya kita ngeliat satu berita yang dibahas di coin veritas ya dan ini juga hal yang menurut gue adalah satu hal yang bagus dimana El Salvador kan udah menjadikan Bitcoin terus mis sebagai legal tender mereka ya kalau misalnya kita perhatikan disini alasannya kenapa sih kenapa Bitcoin, kenapa enggak USD, kenapa enggak fiat currency gitu disini naik sebagai presiden menyatakan bahwa walaupun El Salvador itu adalah masuk dalam kategori negara termiskin di dunia dan rata-rata pendapatan mereka itu berasal dari remitensi jadi potongannya itu besar sekali oleh karena itu dengan adanya Bitcoin masuk sebagai legal tender mereka itu akan berkontribusi terhadap pertumbuhan dari GDP di El Salvador sedangkan dengan menjadikan Bitcoin sebagai legal tender artinya secara tidak langsung warga dari El Salvador akan juga menjadi pemegang Bitcoin dengan adanya jumlah pemegang Bitcoin yang semakin lama semakin bertanggap banyak artinya utilitas Bitcoin itu bukan lagi sekedar kaleng-kaleng tapi udah masuk ke dalam utilitas yang lebih real dan konkret dan disini naik juga berpendapat bahwa dengan mereka menggunakan Bitcoin sebagai legal tender ini akan menjadi penyelamat bagi El Salvador untuk terhindar dari hiperinflasi karena keputusan The Fed yang akan menaikkan suku bunga dan juga tapering yang akan segera dilakukan kira-kira di tahun ini jadi menurut kalian apakah keputusan presiden naik untuk menggunakan Bitcoin sebagai legal tender itu adalah keputusan yang benar atau justru ini akan membuat El Salvador makin berantakan dan juga makin hancur kalian bisa tulis komen di bawah ya oke segitu dulu aja video gue kali ini buat kalian yang masih punya pertanyaan atau pengen gue ngebahas apapun lagi silahkan tulis di kolom komen nanti coba kita bahas dari perspektif gue dan ingat untuk setiap investasi yang kalian lakukan jangan menggunakan uang dingin fokus untuk membangun fundamental keuangan kalian dulu sebelum kalian masuk untuk berinvestasi karena investasi itu poinnya adalah untuk jangka waktu yang lebih panjang jadi kalau misalnya kalian aiming untuk mendapatkan pendapatan dari jangka jangka pendek gunakan instrumen lain salah satunya adalah dengan bekerja, bekerja, dan bekerja jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat pasti bisa karena terbiasa bye